Jika secangkir kopi bisa tampil apa adanya, kenapa kita harus mengadang-adang? Bukankah lebih baik dibenci oleh kenyataan daripada disukai oleh kemunafikan? Biarlah terlihat manis apa adanya tanpa harus berpura-pura manis. Karena semanis apapun kita akan terlihat pahit bagi orang yang tidak menyukai kita. Masya Allah. Ingatlah setiap kita memiliki cobaannya sendiri. Saat kita melihat kenikmatan orang lain mulailah berpikir. Bisa jadi dia punya ujian lain yang aku tak sanggup memikulnya. Berhenti meratapi kekurangan yang kita miliki. Mulailah mensyukuri jutaan nikmat yang telah Allah beri. Alhamdulillah. Imam Al-Ghojali mengatakan, Yang jauh adalah waktu. Yang dekat adalah mati. Yang besar itu napsu. Yang berat adalah amanah. Yang mudah adalah berbuat dosa. Yang mudah adalah orang yang mengatakan. Yang mudah adalah pengalaman yang mengatakan. Terima kasih.